Anggota Komisi 11 DPR RI Doni Imam Priambodo mewacanakan adanya kereta cepat di daerah-daerah termasuk Kabupaten Pati Hal itu disampaikan Doni saat bertemu dengan ribuan masa pendukungnya di Gedung Haji Pati Sabtu siang tadi Doni Imam Priambodo yang juga caleg DPR RI Dapil Jawa Tengah 3 dari Partai Nasdem nomor urut 9 ini mengatakan keberadaan kereta cepat di kabupaten maupun kota akan mempercepat pergerakan orang dan barang Dengan kecepatan transportasi pertumbuhan ekonomi warga juga akan semakin terpacu dengan cepat Terlebih, saat ini wilayah Pantura Timur seperti Kabupaten Pati memimpin adanya kereta yang menghubungkan antara Jakarta dan Surabaya sehingga memudahkan transportasi Karena itu, Doni Imam Priambodo mendorong kepada pemerintah agar kereta cepat antar daerah harus segera diwujudkan Pembangunan daripada MRT itu tidak hanya di Jakarta yang LRT itu bisa dibangun di kabupaten-kabupaten di kota yang nantinya akan bisa percepat dan pada pergerakan orang dan barang tentunya dengan begitu maka kecepatan dari para pertumbuhan ekonomi itu bisa dilakukan Nah, saya harapkan pemerintah Jokowi itu juga berhubungan sampai di sini kereta cepat misalkan dari Jakarta ke Surabaya itu harus segera diwujudkan LRT-LRT dari antar provinsi, antar kabupaten ini juga harus dibangun kembali karena saya lihat juga di daerah Jawa Tengah Tiga ini bekas-bekas rel juga sudah ada dan itu tinggal diaktivasi ditambahkan sehingga pertumbuhan ekonomi ini bisa ditopang dengan kecepatan daripada yang saya sebutkan dipergerakan dari jasa dan barang Doni Imam Riyambodo melihat bekas-bekas rel di daerah Pati, Rembang, Blora, dan Gerobokan sudah ada sehingga tinggal diaktifkan kembali Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dipercepat dengan adanya dukungan transportasi kereta Lebih dari itu, Doni mendukung pemerintah dalam membangun kereta cepat di setiap daerah baik dengan model MRT, LRT, maupun KRL Lismanto, Simpang 5TV